Sidang putusan perkara kasus korupsi pemotongan insentif pajak di BPPRD Kota Jambi tahun 2017-2019 atas terdakwa Subihi masih ditunda. Sebelumnya, sidang tersebut akan digelar pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 di Pengadilan Tipikor Jambi dengan agenda fonis dari Majelis Hakim. Subihi, mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, terdakwa kasus korupsi pemotongan insentif pajak di BPPRD Kota Jambi tahun 2017-2019. Sidang putusan masih ditunda hingga Kamis depan tanggal 20 Januari 2022, di mana sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 13 Januari 2022 di Pengadilan Tipikor Jambi. Sebelumnya, terdakwa Subihi dituntut 5 tahun kurungan penjara dengan denda 200 juta rupiah subsidir 2 bulan kurungan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Subihi diakini telah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pajak di BPPRD Kota Jambi tahun 2017-2018 dan 2019. Perbuatan terdakwa menurut Jaksa diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 12 Uruf E Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta dinilai telah menyalahgunakan pemotongan sebagai aparatur sipil negara. Sementara barang bukti berupa dokumen, sebagian tetap dalam lampiran perkara dan sebagian dikembalikan ke BPPRD Kota Jambi. Sejumlah uang yang disita dari saksi dikembalikan ke saksi, kemudian surat tanah yang dijadikan agunan oleh Subihi juga dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Subihi.